Intro Mata kepala Luna Maya jadi saksi Ariel Noah yang biasa kalem disebut meledak marah sampai pejalan kaca. Apa yang terjadi? BASA BASI Belasan tahun berlalu rupanya percintaan Luna Maya dan Ariel Noah tidak semuanya terasa indah. Ada satu dua kenangan pahit yang tersimpan di antara Luna Maya dan Ariel Noah. Bertahun-tahun menjalin cinta mustahil bila Luna Maya dan Ariel Noah tidak pernah terlibat pertengkaran. Nyatanya Luna Maya sebut Ariel Noah sempat meledak marah di hadapannya. Bahkan kabarnya marahnya Ariel sempat membuat Luna ikut terbawa emosi. Insiden itu diungkap Luna Maya dalam tayangan salah satu program televisi swasta. Diketahui selama ini Ariel Noah dikenal sebagai sosok pria yang kalem. Para inginnya yang santai membuat publik percaya jika Ariel Noah bukan sosok yang mudah marah. Ariel Noah memang bukan sosok yang mudah marah. Namun sekalinya marah bisa membuat Luna sampai shock. Bahkan saat dibawa pengaruh hipnotis Luna Maya masih ingat betapa marahnya Ariel Noah kala itu. Melansir Nova.id Selama dibawa pengaruh hipnotis Luna Maya ungkap bila Ariel Noah memiliki tabiat buruk jika marah. Ariel Noah yang terlihat kalem sebenarnya bisa menyimpan amarah besar. Kemarahan Ariel Noah yang meledak-ledak pernah membuat Luna Maya terkejut. Kamu pernah berantem mencahin kaca ingat gak? Tanya Raffi Ahmad yang dilihat Luna Maya dalam pengaruh hipnotis sebagai sang mantan. Tidak terima dituduh seperti itu Luna Maya juga menuding hal yang sama pada Ariel Noah. Luna Maya sebut jika kemarahannya dipicu oleh omosi Ariel Noah. Kan kamu duluan pecahin kaca? Jawab Luna Maya menahan amarah. Kamu ngikutin pecahan kaca juga? Jawab Raffi Ahmad. Dipanjang seperti itu emosi Luna Maya semakin menjadi-jadi. Luna Maya kemudian mengungkap jika Ariel Noah pernah marah sampai melempar bareng ke arahnya. Kamu lempar laptop kan? Kamu duluan. Ujar Luna Maya setengah berteriak. Kamu lempar handphone? Jawab Raffi Ahmad. Luna Maya akui bucin ke Ariel cemburui artis lain. Asmara yang pernah terjalin antara Ariel Noah dan Luna Maya mulai kembali terungkap secara pelahan. Kini Luna Maya mengaku bucin alias budak cinta saat menjalin hubungan dengan Ariel. Hal itu terungkap saat Luna Maya berbincang dengan Momo Geisha. Lewat video berjudul Luna pernah marah ke Momo gara-gara Ariel, Momo bertanya tentang hubungan mereka di masa lalu. Momo merasa tidak memiliki salah dengan Luna Maya namun mendapat sambutan yang kurang hangat. Luna tuh dulu kenapa sih marah sama Momo? Dulu kamu kayak marah lho sama aku. Lalu aku digosipin sama Ariel, aku dijutekin dong gue salah apa ya? Tanya Momo. Luna Maya kaget mendengar pertanyaan tersebut. Ia coba menjelaskan apa yang dirasakan dan dipikirkannya saat itu. Luna Maya tidak menutupi ada rasa marah kepada Momo kala itu. Kan aku bodoh dulu, bucin ceritanya saya. Waduh ini jadi berita lho, maaf ya tapi iya marah lah. Luna Maya mengaku pernah mendengar gosip Ariel menjalin hubungan dengan Momo. Luna melihat gosip itu ada potensi menjadi nyata. Hal itu alasan Luna berperilaku kurang ramah kepada Momo. Apalagi di waktu itu kemungkinan besar terjadi Momo dan Ariel pacaran tuh ada. Ariel memang pernah digosipkan dengan beberapa nama. Kala itu Luna juga menjelaskan bukan hanya Momo yang mendapat perlakuan kurang ramah tersebut. Hampir semua nama yang Luna Maya dengar mendapat hal serupa. Aku kan waktu itu mikirnya wah ini laki gue nakal juga nih. Sama temen disikat, gak kamu aja kok banyak. Semua perempuan yang digosipin sama dia, Ariel. Aku juteng ini, aduh. Dia masih ingat lagi ujar Luna Maya. Momo menjelaskan hubungannya dengan Ariel. Kala itu ada urusan pekerjaan dan bukan hal pribadi. Aku pergi sama Ariel dan musical label kesana Hotel Prodiu. Untuk bicarain lagu hayu. Tuh kan buji menjar Momo. Luna Maya ungkap proses pembekuan sel telurnya ke Rafi dan Nagita. Luna Maya sempat menjadi sorotan publik setelah pengakuannya yang melakukan pembukuan sel. Pembukuan sel telur atau VZX yang dilakukan Luna Maya merupakan salah satu cara. Untuk menjaga kesuburan seorang wanita. Agar ia dapat berusaha untuk memiliki keluarga di kemudian hari. Diungkap Luna Maya, pembukuan sel telurnya itu sudah diinginkannya sejak lama. Kenapa gak? Kenapa-kenapa? Kalau ditanya udah pengen, udah pengen lama udah dari tiga puluhan. Kata Luna Maya. Dikutip dari tayangan Rans Entertainment. Dijelaskan oleh Luna Maya, pembukuan sel telur yang dilakukan baru-baru ini merupakan salah satu bentuk persiapannya. Agar dia bisa memiliki keturunan meski sudah berusia tidak muda lagi. Mengingat peluang seorang wanita untuk hamil secara alami menurun. Seiring bertambahnya usia karena kualitas dan jumlah sel telurnya menurun. Pembukuan sel telur dapat menjadi upaya untuk menjaga kesuburan. Dengan cara membekukan sel telur sear wanita masih muda dan sel telur dalam kualitas baik. Ada hubungannya sama umur. Semakin tua mensulasi membuat sel telur semakin sedikit. Jadi ini sebenarnya jatah-jatah sih diambil yang masih bagus, dicek. Oke nih, disimpan sampai siap dibuai. Jadi kalau misalnya besok nikah, misalkan berhubungan secara normal. Bisa nih yuk, dan tidak perlu diambil juga telurnya. Tapi ternyata kalau misalkan kok gak dapat-dapat, susah-susah ternyata dicek telurnya gak bagus nih. Yang bagusnya ada di bank nih, kata Luna Maya. Luna Maya juga mengungkapkan bahwa pembekuan sel telur yang dilakukan ini bukan mengarah ke negatif atau membentur kultur di Indonesia. Dia juga mengungkap bahwa pembekuan sel telur ini sama seperti program IVF. Free CX ini gak ada arah yang negatif, konotasi apa-apa. Tidak membentur kultur ini hanya satu teknologi persiapan yang mana kalau misalnya nanti punya anak sisinya kayak IVF. Jadi misalnya telur diambil, dimasukkan sperma pasangannya, nanti pasangan suami baru bisa di-IVF ujarnya. Luna Maya menjelaskan beberapa prosedur yang harus dijalani saat melakukan pembekuan sel telur. Mulai dari pemeriksaan darah lengkap hingga pemeriksaan HIV. Prosesnya harus cek darah lengkap, cek hormon sampai HIV, semua harus di-cek terus kita dikasih 10 hari sendikan hormon di perut supaya yang diambil telur yang bagus matang, kata Luna Maya. Dari proses pembekuan sel telur yang dijalani pertama kali diungkap bahwa ada 15 sel telur miliknya yang menurut dokter masih baik dan bisa disimpan. Dokter bilang minimal 20, jadi sarankan 2 kali oku. Kemarin dapat 15 sebenarnya 18 kali oku, kata dokter untuk seusia kamu banyak yaudah. Dia bilang sekali lagi minimal 20 sekur kemarin, 3 geleng sisa 15 yang bagus. Di sisi lain Luna Maya juga mengungkap efek dari prosedur pembekuan sel telur yang di alaminya. Salah satunya adalah mutsui, hingga penambahan berat badan hingga 3 kilo. Badan jadi bengkak terus mutsui. Aku merasa waktu itu badan pas nimbang kayak bendut aja, tapi tetap aja berasa berat pas nimbang naik 3 kilo, ujar Luna Maya. Terima kasih telah menonton!